Sebagai berburu jabatan, enggak maksudnya itu bahasa yang tidak elok dalam konteks berdemokrasi loh. Kita sedang berbicara tentang kontestasi demokrasi. Lah enggak bisa kemudian kalau tidak terpilih di presiden, dia berburu jabatan gubernur. Bang Adian, ranahkan. Abdiankan itu hal yang wajar. Setelah enggak jadi presiden, pengen jadi gubernur, itu hal yang wajar. Pak Prabowo enggak jadi presiden. Bahasa orogan yang merendahkan demokrasi, baiknya jangan digunakan. Bagaimanapun juga, hak setiap warga negara untuk kontestasi, politik, lalu pilkada, pilk, tidak bisa lu analogikan sebagai berburu jabatan. Tidak bisa. Ketika lu katakan seperti itu, yang lu hina adalah proses demokrasinya. Kenapa kita membuka ruang ini? Dalam konteks agama saja, kita akan pasang. Dhanil sebut Anies Baswedan memburu jabatan. Adian Nabi Tupudu langsung sekak mati Dhanil Ajar atas ucapannya tersebut. Ya, politikus partai gerinda Dhanil Ajar Simat Jotak menyebut Anies Baswedan seolah-olah merendahkan. Kini memburu jabatan gubernur Jakarta. Hal itu setelah kemarin kalah di Pilpres 2004. Ia mengucapkan, Pak Anies sedang berburu jabatan ketika Pak Anies berburu jabatan setelah enggak dapat ursi presiden. Ia berburu sekarang jadi gubernur. Butuh pekerjaan-pekerjaan baru. Ucapnya menjadi pembicara di salah satu tipis swasta. Lalu kemudian politikus PDIP Adian Nabi Tupulu pun mengkritik ucapan anak buah Prabowo Subianto tersebut. Menurutnya, narasi yang diberikan oleh Daniel adalah merendahkan demokrasi. Bahaya itu, kontestasi pilkada tidak bisa kemudian kita narasikan sebagai berburu jabatan. Itu bahasa yang tidak elok dalam konteks demokrasi. Ucapnya menanggapi ucapan Daniel. Bahkan kata Adian, ucapan tersebut sangat arogan dan tak patut diucapkan. Itu bahasa arogan yang merendahkan demokrasi. Baiknya jangan digunakan. Bagaimanapun juga hak setiap warga negara untuk ikut kontestasi politik melalui pilkada. Ucapnya dengan tegas. Diketahui Anis Rasimbaswedan diprediksi akan maju di Pilkuk Jakarta 2024. Hal itu setelah mendapatkan dukungan dari PKS dan PKB. Saat ini ada beberapa partai yang dimungkinkan akan ikut langkah tersebut. Sebut saja partai Nasdem dan... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!